Hai Wow kedatangan transmisi ya ini kita mau bongkar nih posisi habis diturunkan dari unit ini posisi bawah ya ini posisi bawahnya nih untuk serial nomornya santui sesuai santui nih kontrol kevaloknya nanti kita bongkar semua untuk di bawah filter yang magnet screen ini yang kontek ke bevel gear ya ini bagian belakang nah disana yang dari engine tor converter ini tersambung disana oke eh kita lihat prosesnya sip enggak boleh kek itu masih disini di dalam masih di YouTube jadi kaca spion tadi ikut eh kaca spion ikut waipur ikut juga ya ikut ya biar pas mirnya ini lagi pembukaan ini ya ya Hai buka juga situ mas biar tertukar tangan nanti dilat bagus kan nih boleh juga ini koncok disana bongkar-bongkar di pemukaan kontrol valve ya kita buka dulu tapi ada yang tahan disana Masih ada yang tahan disana di atas itu ada studnya pas Najibiko masih jahat itu tangan ke di atas saat itu dan tahan ini yang kontrol valve covernya ini tapi cover sudah kita lihat videonya tuh ini pas dibuka pas dibuka disini ini ini didapati di dalam nih ini disk friction disknya ini ya friction disk satu nih satu lagi deh nah ini juga nih retak ini nih sama mana lagi retak ini ini kata-kata ini nanti ini proses mau dibuka lagi ya ini adalah pembukaan yok transmisi SD16L pertama kita ini kunci berapa ini 21 ya nah kita putar kita ganjil disini putar oke ya ada ini ini O-ring terus terus ini dicungkil ya inilah proses pengangkatan hosin transmisi coba SD16L proses proses mengeluarkan hosin transmisi SD16L ya naik stop tentu atau setengah ya inilah gimana ya wah itu di dalamnya hancurnya yang diseklat di dalam transmisi ya 19 dimana kasih melingkar ke dulu ya ada material tidak dilihatkan material hancur ada ya inilah proses pembongkaran transmisi SD16 ya kita buka botnya iya inilah para-para buru-buru pabrik kasih tanda dia markin bautnya habis ya jumlah bautnya ada sembilan ya di sini sembilan nampak tuh ya oke ya kita angkat ya kenapa dilepas ini ya ini sudah terangkat ya nah ini di dalam nah di sini dia posisi springnya sini ya ini ada disini ada disk disknya dan plat plat untuk klats klat forward forward ya yang di atas ini jumlah untuk disk dan klat forwardnya ada disknya disknya ada tiga untuk platnya ada dua nah sekarang kita lepas ringgirnya ya ingat posisinya dia begini tuh dia posisinya di atas ini ya yang ada penjolan penjolan sekarang kita angkat planetarygirnya ya nah ini dia planetarygirnya dia posisinya ini yang di atas ada ringnya o-ring nah ini ada snap ringnya disini awas ya sekarang kita angkat ya ini san gir yang penghubung dari gigi ini gigi forward forward ke mundur mundur ke gigi mundur ya ini dia kita angkat lagi ini ya hitung posisi atas ini ya ini adalah piston ya pistonnya ini piston plat ciri-cirinya dia pakai seal sil piston ini ada seal pistonnya nah ini yang bagian bawah ini sil piston nah ini ini sil piston yang satu ini sil piston ya jadi ini adalah piston clutch forward clutch clutch maju piston clutch maju dia posisinya dia nanti nekan kalau dia ada oli tertekan nekan dis yang disana sekarang kita buka ya apa namanya ya oke sekarang kita angkat rumah piston housing ya yang punyanya port watt nah ini yang bagian atas ini bagian bawah ya ini ada lagi springnya oke kita ini ya buka disc cladnya untuk creepers gigi mundur gigi mundur atau gigi mundur berapa jumlahnya coba disnya ada satu dua tiga dan plat platnya ada dua ya untuk clad mundur atau creepers ini untuk piston piston apa itu creepers ini kelat mundur ya ya coba angkat piston mundur nah ini silpiston silpiston disini satu ya silpiston ini silpiston untuk ini jalur oli yang masuk reverse nah ini jalur oli tusuk dari sini ini jalur rodinya mundur punya ini untuk sekarang kita buka ringgirnya untuk creepers ini yang di atas yang di bawah yang di bawah coba yang di bawah ini tinggi planetary untuk reverse dia ada dua ya dua tingkat serangka yang tadi untuk forward cuma satu ini satu dua nah ini ya untuk sanggirnya sanggirnya terlepas pistonnya paling atas apa tadi disini dia yang untuk planetary carriernya ini yang reverse ya reverse nah ini sekarang kita lepas pistonnya untuk forward reverse atau mundur ini juga dua ya untuk planetary gearnya untuk kelebihan reverse kelebihan ya lagi satu selamat menikmati selamat menikmati